Pemirsa pasca kasus pembunuhan kedua orang tua kandung yang dilakukan oleh Doni Oktavianus kini menyisahkan ketakutan bagi warga sekitar RT 03, Lorong Jambu, Kelurahan Teluk Nilau. Melalui ketua, warga sekitar tidak ingin pelaku Doni Oktavianus kembali di tengah masyarakat atau menjadi warga Teluk Nilau. Sebab warga trauma atas kejadian tersebut, karena kasus pembunuhan saris ini baru pertama kali terjadi di Kelurahan Teluk Nilau atau di RT 03, Lorong Jambu. Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Doni Oktavianus terhadap kedua orang tua kandungnya kini menyisahkan tanda tanya besar bagi warga sekitar sebab dalam keseharian pelaku merupakan warga yang aktif di tengah masyarakat bahkan juga rajin membantu orang tua di rumah. Para tetangga dan kerabat tidak menyangka pelaku akan tega melakukan pembunuhan sadis terhadap kedua orang tuanya. Ketua RT 03 Teluk Nilau Bahtiar menjelaskan bahwa kejadian pembunuhan ini baru diketahui sekitar pukul 7 WIB pagi hari setelah pelaku melancarkan peristiwa berdarah itu sekitar pukul 1 WIB hingga pukul 2 WIB Rabu di 4 Januari 2023 dini hari. Diketahui dalam kesehariannya, Doni Oktavianus pelaku pembunuhan ini tinggal bersama kedua orang tuanya sedangkan adik pelaku Afdal tinggal di Kecamatan Senyerang karena telah berkeluarga. Atas kejadian tersebut, warga sekitar trauma dan tidak ingin Doni Oktavianus kembali ke lingkungan RT mereka dan berharap pelaku dapat diberi hukuman setimpal sesuai dengan yang ia lakukan. Teluk Nilau Bahtiar ini, RT 03 ini terkejut dengan kejadian ini. Kenapa? Kejadian ini yang kejadian tiba-tiba. Kejadian itu malam. Ini terlelap tidur. Tidak mendengar sepatah kata pun dari korban mungkin minta tolong. Tidak ada itu. Sunyi-sunyi pada malam itu. Kami tahu masalah ini, tahunya dari pagi. Setelah adiknya itu membuka pintu, berteriak minta tolong dengan masalah di sini. Bahwa ketahuan ada kejadian pembunuhan kedua orang tua oleh orang tua. Informasi itu melarikan diri ke tempat acik beliau di Senyerang, di Pai 7, Pai 17, Pai Ketua Senyerang, Pai Jalil. Itu sekitar jam 2.50 lah ya. Sementara itu saudara kandung pelaku Afdal mengatakan, pelaku telah dua kali masuk rumah sakit jiwa, yakni pada tahun 2016 hingga 2017, dan kedua pada tahun 2021 lalu. Afdal menjelaskan pelaku masuk rumah sakit jiwa bukan karena gangguan jiwa, melainkan karena sering mengkonsumsi obat-obatan hingga menghirup lem perkat yang dapat memabukan. Afdal tak mampu berbuat banyak, ia hanya meminta penegak hukum dapat memberikan ganjaran hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan kakaknya. Emang ada kelainan, aku enggak. Kalau kelainan, insya Allah enggak ada. Tapi sebelum kejadian itu, karena haji ke enggak dia ngobrol dengan kamu, kalau ada sesuatu yang nyanggal tentang orang tua? Kalau dulu sering sih dia ngomong membunuh bapak, membunuh mama gitu. Dari dulu sudah. Dia itu sering ngelam apa, ngobat-ngobat gitu. Daripada di masyarakat ngeresahkan, jadi kami pihak keluarga yang bapak kan berniat gitu, nah masukkan ke rumah sakit. Kembar sambo ya. Itu dari tahun berapa? Yang pertama itu sekitar 2016-2017. Yang kedua 2021.